Okay, maybe we can start with a question. Thank you very much. Sehingga mempercepat proses klien lebih gampang menerima statusnya sebenarnya sehingga bisa lebih cepat di start HIV-nya. Itu pertanyaan buat dokter. Terima kasih. Thank you. Two more questions. Begit, terima kasih. Saya dokter Antti dari Lynn Davis. Saya mungkin mau bertanya kepada dokter Ketut. Dok, dari September sampai November tadi untuk inisiasi ART di ini, itu seperti yang kita tahu kan dari surat edaran Kampus yang terbaru, untuk inisiasi 1 sampai 7 hari itu berlakunya untuk pasien yang tidak ada indikasi IO dan siap secara sekososial. Nah, apakah dari pasien total yang HIV positif tadi memang pasien yang sudah eligible atau memang secara total saja? Kalaupun memang sudah eligible, yang 20% yang tidak bisa di inisiasi di ini tadi, alasannya apa? Kemudian, menurut dokter, secara kualitas edaran-nya dibanding untuk taruh 3 bulan, pasien yang bisa di inisiasi di bawah 7 hari dibanding pasien yang mungkin lebih dari 7 hari, kualitas edaran-nya bagaimana? Apakah sama saja atau lebih baik atau lebih buruk? Oke, terima kasih. One more question and after we do the answer for these questions, yeah. Thank you. Terima kasih, selamat sore. Nama saya Fran, saat ini mewakili CAI, ada beberapa lembaga yang menempel pada saya. Pertanyaan pertama saya untuk dokter Gilada. Tadi kan pada presentasinya selalu menekankan patient center dan PLSFV center. Nah, mungkin apakah, mungkin Anda bisa sharing lebih detail bagaimana melibatkan pasien, mungkin dari pengalaman Anda di India atau mungkin negara lain, untuk layanan HIV yang lebih baik. yang dikatakan tadi ini terkait juga dengan presentasi sebelumnya dari dokter Edo ya, yang tadi menyampaikan bahwa kalau kenyataan di Indonesia saat ini, kaitan terapi masih belum melibatkan PLSFV, belum melibatkan komunitas. Nah, bagaimana keterlibatan pasien di India, karena tadi Anda sangat menekankan patient center. Apakah sampai juga mengikut sertakan mereka dalam, misalnya, menyusun gajian terapi di sana. Dan kalaupun Anda melibatkan itu, bagaimana prosesnya. Apakah dari awal Anda melibatkan atau mungkin kalau pasien belum terlalu mengerti tentang pengobatan, ada sesi-sesi untuk memberikan materi kepada komunitas terlebih dahulu dari para ekspert di sana, sampai akhirnya terbentuk suatu guideline bersama seperti itu. Mungkin Anda bisa sharing pengalaman Anda. Dan yang kedua tadi, yang kedua untuk dokter Ketut dari Bali, terkait juga pertanyaan sebelumnya, tadi kan pada studi Anda tentang Ketut dan Komen itu kan sampai tahapan terima ya, yang saya lihat tadi 75 persen akhirnya terima, bisa terima ternyataannya. Tapi tadi, apakah Anda menilai juga ajaran sepasien dari sebelum Anda lakukan studi dengan sesudah melakukan studi itu? Apakah ada perbedaan antara kelopok yang sudah diintervensi atau yang sebelum dilakukan intervensi itu? Apakah ajarannya lebih baik? Apakah berpengaruh juga pada ajaran sepasien yang sudah diintervensi pada studi tersebut? Terima kasih. 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 Di situ kalau bisa Kemudian Adherence Saya memang belum Beliki secara tim-tim Tetapi kesan memang ada perbedaan Tingkat adherence Sebelum era itu Kita berlakukan Dan sekali lagi saya tidak mengulai Bukan kami, semua saya kira Kita melakukan usaha-usaha itu Sehingga pernah Sempat ada sesuatu yang tidak Mengenangkan, sudah banyak Di biayai, sudah banyak, di dokok Kok malah kasusnya tambah banyak Lupa, jangan lupa gunung esnya mulai lewat Makin banyak orang Menggaruk-garuk kantor, makin banyak duit yang keluar Tapi satu saat duit kan habis Sekarang aja Kalau dilihat di grafik kami dari sebelumnya Kan tajam Kayak pesawat baru terbang Setelah di atas Kami harap 5 tahun lagi turun Dan tahun 2027 Barangkali di Bali Dan di sebuah Indonesia tercapai Dua kita seperti itu Yang terikutnya Yang terakhir saya tanya Mohon-mahasih It was about the kidut phenomenon Did you look for adherence before and after the intervention? Oh ya Jadi ada Ada cuma saya jujur bilang Memang saya belum meneliti secara angka Kesan Yang adherence Bagus Jadi bolong kurang dari 3 kali dalam sebulan Sebelum kita melakukan upaya-upaya yang mengecar ini Lumayan tinggi Setelah maksudnya Sebelumnya sedikit Jadi ada yang Ada keluhan Padahal kita sudah buka You jangan menyetop obat sendiri Kalau ada keluhan Datang You jangan datang sebelum obat habis Eh setelah obat habis Tolong saya kasih rumus Tepat waktu Atau maju Kalau tepat waktu Itu yang kita harapkan Kalau maju Tolong Di bawah sisa obatnya Jadi pay count Cuma saya tidak bilang Saya kasih obat 10 Lagi 10 hari You harus ke sini Kalau you bawa sisa obat Berarti you tidak minum Ketahuan Kita latih selama yang lupa Nanti tolong ya Segera kontrol Bawa obatnya Kita lihat Harus datang kemarin Kok sisa obatnya masih lagi 3 Nah kok sudah terus Saya menang Ini gak bisa dibohongi Gue maaf dong Waktu itu saya repot Jadi Kalau saya punya prinsip Mohon maaf Bukan kita sobo Kalau kita harus lebih banyak Dari Yang kita layani Dalam arti Untuk kebaikan Barangkali itu Adanya memang Kesan saya berbeda Tapi itu sekaligus Saya bilang terima kasih Di kolom ini Karena mendorong Saya harus berbeda itu Ya Terima kasih Thank you Dr. Akitut Just for the same day Art initiation I think I visited a few Puskesmas And the regulation Had been issued Recently And I was impressed By the level Of rapid initiation Within the same day Or within seven days And clearly This fits with What people request Patients Some are request To start quickly Treatment And we might have Missed a lot of Patients In the past Not starting Immediately So I mean It's congratulations I think I'm not very Worry about Same day Or rapid initiation Because it's Already Widely implemented And working well Dr. Giladna To address your question About involvement Of patients Because it's a Mechanism of Patient centric Approach In India There are two ways One is in the Program Public program There are Lot of link centers Are there for Every ERP center As I said So every ERP center Has three or four Link centers Most of the link centers Are allocated to People living with HIV AIDS groups They have Different names And different regions And different groups Mostly And some are Others are NGO In the private program What we do is Basically when Patients are waiting In the queue Or in the waiting area And one new patient Comes and new patient Has some questions We try to link That patient With other patients Sometimes the patients Have extreme tendencies Suicidal tendency Or sometimes They think that With CD4 Count of one or two They are going to die Tomorrow So we Tell them Look And we call For the case sheets Of previous patients Show them Look that patient Is for 15-20 years Surviving Nowadays we started Also telling them That you can Bring a bond paper Or a code paper And we can sign And tell That I will not Allow you to die of HIV You can die of diabetes Hypertension Other things But you will not die of HIV So with that They are very happy Till today Nobody has brought The code paper That what I said They accept So I think These are the techniques By which We can involve them More and more But people living with HIV Some of them Are also doctors Or healthcare workers So it's better To connect them With their doctor So that These are double things One is a medical person He's also HIV positive So sometimes They kick them With that kind of doctor It also helps Thank you very much I think we have time For two more questions One, two, three Thank you very much I'm Dr. Andri Dari Rumah Sakit Premier Dintaro Sebagai Rumah Sakit Swasta Kami mengalami Banyak Kendala Salah Salah satunya Adalah Pasien-pasien Komunitas Expatriat Yang dilujuk Ke rumah sakit kami Yang dimana Mereka Membutuhkan PEP Kami menanyakan Pada Dr. Nurlan Apakah Sebagai Salah satu klinik Yang memang Sudah lama Melayani Pasien-pasien Expatriat Adakah Mekanisme-mekanisme Tertentu Yang mereka Harus jalani Karena Keberatan mereka Untuk datang Ke rumah sakit pemerintah Untuk menjalani Registrasi Sebagaimana Pasien-pasien WNI Terima kasih Thank you Two more questions Here Thank you very much For all these great Presentations In the afternoon I'm really impressed With the Ketut Phenomenon I have time In our setting I just have Two quick comments Here One thing Is that We are talking About same day ART That's part Of ART initiation And then We are also Talking about ART for People on Service for People on Stable ART And these two Things are actually Part of the Differentiated service Delivery Right When you start People on ART They are healthy People and not Healthy people So you can Differentiate Whether you can Start on That exact same Day or Later on So I just Would like to Tell you That right now We are trying To expand The same Day ART To other 10 provinces In Thailand Using Like the Encrediting data From the Anonymous Clinic In Bangkok And what We found Is that It's very Useful For the Hospitals To learn That actually These two Things can And go together At the same Time Because sometimes Doctors in big Hospitals They are so Concerned That they are Already taking These 3,000 4,000 People on ART How could They manage Their team To be able To do Same day ART initiation Because then You will Have to Rapidly Do the ART intake And on top Of those Already Large burden So I think When we start Talking about Same day ART In let's Say one Province It's a Very good Time That then Big hospital Calling Their small Hospital Networks Coming Together And then Really Seriously Discuss How Stable On ART Patients Can then Be Differentiated Back To smaller Hospitals And then Make the Big hospital Be like Same day ART Initiation Have something Like that That's One thing And then The other Comment Responding To The involvement Of people Living with HIV Into This Same day ART Differentiated Care Or Even The You Equals You Campaign I think What Has been A good Experience For Us In Thailand Is That We Always Have People Living With HIV Individually Or From Organizations Be Part Of The Guideline Development So That Let's Say This Time Next Year We Will Have Our New Guidelines We Will Be Talking About Same Day ART We Just Finished One Community Forum Where We Really Discuss What Is The Meaning Of Same Day ART What Is The Concern From People Living With HIV Themselves Regarding Same ART So That We Can Really Get That Into Consideration When We Develop The Guidelines Because Many People Living With HIV Organizations In The Country Are Using The Guidelines To Drive Their Own Better Health System So Once Their Friend Does Get Something Up To The Center They Just Use The Guidelines So They Should Be Part Of The Guidelines Development That What I Think Is The Very Best Experience From Us And Lastly The Adherence Thing I Mean I Heard Many People Are Concerning About Adherence Retention When We Do Same Day ART And I Think That What We May Have To Get More Familiar Adherence Counseling Or Education Is Not A One Time Process It Is A Continuous Process So You Do Not Need To Make Sure That On That Same Day In That One Hour You Need To Get Everyone Understanding And And Probably Signed That They Will Adhere To The Medication You Can Continue To Do That Especially Now That We Have All These Social Network Applications Thank You Thank You Very Much Last Question Not Too Long Okay Yeah Only Five Years For All Answers Thank You Because I'm Desert Question So Yang Pertama Pak Ketut Saya Lama-lama Jadi Fans Beberapa Kali Lihat Hasil Penelitian Menurut Saya Pak Ketut Ini Exception Dari Klinikus Karena Biasanya Tengging Kalau Bedanya Klinikus Dengan Public Health Kata Guru Saya Waktu Saya Belajar Dulu Ketika Memutuskan Mau Jadi Klinikus Atau Public Health Expert Itu Adalah Kalau Public Health Lebih Suka Bicara Kalau Purva Distribusi Normal Itu Yang Di Tengah Tapi Kalau Klinikus Lebih Senang Bicara Yang Di Pinggir Pinggir Jadi Kasus Kasus Yang Sedikit Tapi Aneh Nah Dokter Dari Buat Saya Itu Sangat Bermanfaat Terutama Untuk Bu Endang Dan Teman-teman Untuk Nasional Program Karena Dari Presentasinya Dokter Ketut Kita Bisa Lihat Sebenarnya Kejadian Seperti Apa Kemudian Yang Saya Lihat Lain Yang Menarik Ini Adalah Dari Candi Prambanan Jadi Candi Borobudud Dimana Angka Itu Dari 37% Jadi 75% Itu Berarti Kurva Distribusi Normalnya Berubah Polanya Dan Itu Amat Sangat Bermanfaat Untuk Kita Lihat Sebenarnya Kita Maju Ata Mundur Karena Kalau Yang Paling Seksi Dibicarakan Itu Sebenarnya Dari Kutub Kiri Dan Kutub Kanan Dari Kurva Distribusi Normal Yang Exception Yang Jumlahnya Sebenarnya Sedikit Tapi Sering Disuarakan Sangat Sangat Keras Jadi Itu Nanti Kalau Dijinkan Saya Mau Lihat Datanya Lebih Baik Kemudian Yang Berikutnya Adalah Dari Kembali Pada Presentasi Dari Ketuk Tadi Itu Yang Oke Dengan Yang Kurang Oke Dan Yang Enggak Oke Nah Itu Adalah Angka-angka Kuantitatif Yang Memberikan Harapan Tapi Menurut saya Kalau Kita Bisa Lanjutkan Apa Yang Terjadi Yang Di Atas Jangan Yang Di Bawah Yang Kurang Oke Dan Yang Enggak Oke Itu Apa Sebenarnya Yang Terjadi Jadi Kuantitatif Research Ini Kalau Diteruskan Dengan Kualitatif Y-nya Itu Akan Amat Sangat Memberikan Masukan Lebih Pada Nasional Program Bagaimana Bikin Yang 75 Jadi 95 Misalnya Itu Itu Bisa Kita Lakukan Dengan Melakukan Kualitatif Research Yang Berikutnya Kalau Ada Yang Bersedia Kita Sama Sama Carikan Uang Untuk Itu Kemudian Untuk Dokter Nurlan Nomor Satu Apresiasi Saya Dulu Pernah Pengen Belajar Untuk Dokter Nurlan Untuk Bikin Klinik Tapi Kok Rasanya Anak Saya Sudah Bilang Bahwa Kamu Itu Bekas Dokter Nah Udah Jangan Pakai Bermimpin Untuk Bikin Klinik You Help The Clinic But Not Develop The Clinic Kemudian Sekarang Saya Ingin Memanfaatkan Sebenarnya Informasi Dari Dokter Nurlan Tentang Sesuatu Yang Akan Kita Kembangkan Di Lima Tahun Kedepang Yaitu Public Private Mix Not Only Public Not Only Private But Harmonize How can we harmonize The Public And Private Saya Kira Dengan Nurlan Tadi Ngenggol Mas Didut Sebenarnya Partnership Itu Ada Tinggal Kita Formulasi Dengan Lebih Baik Sehingga Modelnya Itu Akan Menjadi Model Public Private Mix Yang Bisa Kita Improve Dimana Saja Nanti Di Satu Tempat Mungkin Public Nya Dominan Private Nya Sedikit Bisa Di Tempat Lain Private Nya Dominan Public Nya Sedikit Tergantung Pada Situasinya Seperti Pertanyaan Dari Teman Kita Tadi Dari Bintar Kemudian Yang Terakhir Untuk Ibu Dokter Buskesmas Saya Jadi ingat Mungkin 30 tahun Lalu Saya Masih Di Buskesmas Saya Semang Banget Berpresentasinya Dokter Jangan Putus Asa Growing Human Resource You Growing Your Capability Your Willingness Ketempat Yang Lain Jadi Orang-orang Yang dokter Didik Itu bukan Hilang Dokter Nggak Kehilangan Dokter Itu Memberikan Multiplier Efek Yang Gede Karena Orang-orang Yang dokter Didik Dengan Baik Willingness Yang Baik Dedikasi Kerja Yang Baik Mereka Memang Pindah Tempat Lain Dan Di Tempat Itu Mereka Tumbuh Semangatnya Dokter Dipindahkan Tempat Lain 20 Orang Itu Adalah Penyambung Dari Apa Yang Baik Yang Sudah Kerja Yang Growing Human Resources Never Lost It's A Game Terima kasih Terima kasih Terima kasih itu disebutkan. Memang tidak pernah disebutkan untuk orang asing. Tapi juga tidak pernah ada peraturan di kita bahwa orang asing dilarang untuk menerima PPP. Jadi selama tidak ada peraturan juga menyebutkan itu, tidak apa-apa buat saya menyediakan untuk orang asing. It's about saving people's lives. This is a job of the doctors ataupun tenaga kesehatan yang lainnya. Itu dulu. Ikuti. Kalau memang sesuai dengan guideline, yang ada itu. Yang sulit adalah orang asing ini kalau untuk PPP, ketika dia misalnya MSN, asing sama asing karena kondomnya bocor. Yang satu negatif. Nah itu tidak ada maksud di dalam guideline. Nah kita kasihnya ini kasih atau enggak? Kasih enggak ada, enggak ada kan di stoknya kita. Tetapi kita sebagai dokter bisa lihat sebetulnya risknya gede banget enggak nih. Kalau MSN-nya itu reseptif, high risk, orang yang enggak tahu dan membeli seks darinya, this is a high chance. Then keputusan saya, ini keputusan. Maaf Pak Didi di sini kalau ada buku. And now, it's about saving people life and stop transmission and you give PEP to that person. Ya. Itu-itu, itu cara-cara berpikir bagaimana kita memberikan PEP. Saya tidak masuk lagi bagaimana orang asing bisa mengakses layanan ART di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.